Al-Fatihah Waktu kecil saya diceritain sama orang tua Gak usah ente pada nyari dalilnya Ini menceritain sama orang tua saya Katanya entar kalau di kuburan ada ular namanya Sujaul Akra Yang pada sholat yang gak bener ini ular Bebelit, akan membelit kita semua Kepalanya itu 16 atau 17 begitu Nah satu kepalanya nyelos ke alam dunia Nah satu kepalanya ini bentuknya adalah hutan dan kesulitan kita Permasalahan tidak pernah selesai-selesai berganti datangnya Karena kita punya urusan di urusan sholat Maka pesan Allah apa setelah sebabnya kita ketemu Oh kita punya utang karena utang kita Kita punya utang sebabnya kita sholatnya gak bener Nah tinggal perubahannya apa ya? Sholatnya dibenarin Gitu kan? Konsentrasinya gak usah ke solusi Ini aja dulu Ntar lama-lama selesai Ini ente terimain Lalu, eh sorry Ininya ente jalanin, ente liat, ente nilai Lalu akibatnya juga ente terimain Baru setelah solusi akan datang Solusi yang bener-bener solusi ya Bukan tutup lubang gali empang Ente nutup sejuta Tapi lewat kartu kredit yang satu setengah jadinya Itu namanya bunuh diri Bunuh diri Lo jadi punya musuh dua Tadinya satu jadi dua Iya kalau langsung kelar Kalau gak kelar Bagaimana ceritanya? Jangan begitu Udah, tahan aja Antem Antem disitu aja udah Kalau bakalan kita bubar Bubar aja dulu Ntar kita bilang sama bini kita Maaf ya dek Abang disuruh cerai Iya bang Gimana? Satu sisi emak Satu sisi abang Tapi lo gak kedemenan kan Ceremah gue Enggak bang Ayah sih pengennya nemenin abang aja Ceremah gimana Yaudah deh Abang janji Insya Allah setahun Nanti abang akan berusaha Iya bang Setahun? Udah Jalan lagi sama dia Disini suruh talak tiga sama orang tua Ente langsung talak tiga Talak tiga aja udah gak apa-apa Kok sampai begitu? Udah nih bilang terimain Belum tentu kejadian juga Belum tentu kejadian juga Belum tentu Emang gampang orang cerai Susah juga orang cerai Enggak begitu gampang ya Nih terima message-nya apa Ente sholatnya gak bener Ya lo menjadi message dari Allah Benerin sholatnya Nanti saya akan beresin utang ente Apalagi ini disini Ternyata ente makan duit orang Tiap bulan sejuta Juta Sejuta Berlangsung selama lima tahun Maka dua belas kali lima Itu enam puluh juta Bos Enam puluh juta Maka di tahun ke enam Ente punya persoalan utang Sebesar enam puluh juta rupiah Ya udah Pesan dari Allah Apa ya? Lutobat makanya ya Kalau nanti aku beresin Utang kamu yang enam puluh juta Maka tahun ketujuh Jangan sampai lagi Kamu mengambil harta orang Coba lihat perilakor yang Tipu sana tipu sini Dia utangnya malah banyak sekali Lalu ada kan perubahan Perubahan nih Sholatnya dibenahin Yang tadinya sendiri Jadi berjamaah Yang tadinya di rumah Jadi di masjid Yang tadinya tidak ada sunnahnya Sekarang ada sunnahnya Senin kamis tadinya tidak berpuasa Lalu kemudian dia berpuasa Perubahan terjadi Allah demen Ini gak usah dipikirin Gak sanggup Ente mikirin solusi Demi Allah Gak bakal sanggup Jadi kita harus pasrah aja Kalau pasrah mah namanya Gak berbuat sesuatu Ente kan tidak pasrah Ente berbuat sesuatu Tapi berbuatnya bukan keurusan solusi Benain ini aja Saya pengen ngasih ente pada doa Untuk urusan utang Tapi gak sekarang nih Nanti minggu depannya aja Di hari rebuk Kita membahas doa Anti utang Ingetin saya ya Lewat twitter At Yusuf underscore mansur Set Yusuf katanya Mau ada doa Supaya Utang itu selesai Doanya apa Bagaimana Kapan bacanya Kita nanti tengok Hari minggu yang akan Datang Saya tutup dulu Kajian kita Pada hari ini Bahwa Satu Anda harus tahu Pesan Allah apa Sebabnya bagaimana Dari apa Ente jadi pada punya utang Lalu lakukan perubahan Tapi sementara Ente penuhi yang tiga ini Ente terima dulu Segala resiko Yang terkait Dengan utang Saya berdoa Pada Allah Agar saudara punya utang Masih bisa di reskedul Masih bisa berdamai Ini cerita Utang yang udah serba mentah Insya Allah Minggu depan kita ketemu lagi Masih di Wisata Hatian TV Saya Sob Mansur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh